Kisah Klasik Pemasaran Ovaltine, konsumen berubah, perusahaan berbenah. Pada tahun 2002, Ovaltine merayakan ulang tahunnya yang ke-98. Pada tahun yang sama, perusahaan menutup pabrik di Inggris dan terpaksa mengakui bahwa Ovaltine kehilangan pangsa pasar utamanya. Perusahaan berusaha keras memicu penjualan dengan berbagai cara, bahkan dengan diskon besar pada produk, tapi tampaknya tidak banyak mendongkrak penjualan. Apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan yang telah sekian lama berdiri ini? Mari kita lihat sejenak dari awal perjalanan perusahaan ini. Kisah ini dimulai saat seorang ahli kimia asal Swiss yang bernama Dr. George Wander melakukan penelitian bersama dengan anak. Tujuan penelitian itu adalah mencari bahan makanan atau minuman yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi dan suplemen kesehatan dalam kondisi diet. Harapannya produk ini nyaman dikonsumsi oleh anak-anak, ibu menyusui, dan pasien yang dalam kondisi lemah. Mereka mencoba mencari kandungan dari salah satu produk olahan gandum. George mendapati bahwa produk ini ternyata mengandung karbohidrat kompleks dan vitamin. Ia pun mencoba membuat jenis minuman baru dengan mengombinasikan produk olahan gandum ini dan susu, telur, serta coklat. Agar dapat didistribusikan dengan mudah, George membuatnya dalam bentuk bubuk dan diberi nama Ovo Maltin. Nama ini sebetulnya akronim dari kata Ovo yang berarti telur dan malt yang merupakan produk olahan gandum. Awalnya produk ini disajikan di beberapa tempat ski di Swiss. Dengan udara yang dingin dan minuman yang disajikan dalam keadaan hangat, banyak wisatawan dan penduduk lokal yang sangat menyukai rasanya. Bermodalkan keberhasilan ini, George memutuskan untuk mengekspor produk ke seluruh wilayah Eropa. Hal yang cukup menarik adalah saat produk ini masuk ke pasar Inggris pada tahun 1909. Karena lebih mudah diingat dan diusapkan, nama produk akhirnya disingkat menjadi Ovaltin. Tak lama setelah produksi pertamanya, minuman ini menjadi minuman favorit di Inggris yang sering dikonsumsi sebelum tidur. Walaupun begitu, Ovaltin sebenarnya dimaksudkan sebagai minuman yang disajikan pada pagi hari. Melalui program pemasaran dan usaha sponsor pada beberapa program radio anak-anak, perusahaan dengan cepat meningkatkan brand awareness. Pada tahun 1939, tercatat ada lebih dari 5 juta anak yang terdaftar dalam kelompok penggemar salah satu acara radio yang diberi nama The League of Ovaltinies. Kebijakan ini terus dilanjutkan ketika era televisi dimulai. Sebagai contoh, Ovaltin mensponsori acara televisi yang populer pada tahun 1950, Little Orphan Annie, dan Captain Midnight. Selain itu, Ovaltin menjadi sponsor resmi Olimpiade tahun 1948 dan dikenal sebagai minuman berenergi. Istilah ini baru biasa dipergunakan bertahun-tahun kemudian. Merk perusahaan kembali terangkat pada tahun 1953 setelah diketahui bahwa Edmund Hillary yang dalam perjalanan menaklukkan gunung Everest ternyata membawa Ovaltin. Walaupun Ovaltin sebenarnya tidak ikut mensponsori perjalanan itu. Selain itu, minuman ini bahkan pernah dirumorkan dapat mengobati impotensi puluhan tahun sebelum Viagra terpikirkan untuk dibuat. Menariknya, produk ini sempat mengalami pergantian citra dan pernah populer sebagai obat insomnia, obat penguat untuk atlet, dan beberapa kegunaan lainnya. Ovaltin menikmati masa ini karena begitu banyak orang tua yang memiliki kebiasaan meminum produk ini sebelum tidur. Kebiasaan ini tak terpisahkan dari kehidupan konsumen selama beberapa tahun. Bahkan, atlet sekelas Muhammad Ali bersedia menjadi endorser produk ini. Sayangnya, Ovaltin kurang mencermati konsumen generasi berikutnya. Kalangan muda saat itu memiliki pola hidup yang berbeda dibandingkan dengan orang tuanya. Jam kerja kalangan muda lebih lama. Kegiatan hariannya lebih melelahkan. Lalu lintas yang dihadapinya lebih padat, sehingga membutuhkan semakin banyak waktu dan lain-lain. Untuk kegiatan sebelum tidur, kalangan muda ini lebih senang mengonsumsi anggur atau menonton acara televisi sampai terlelap. Ovaltin menyadari hal ini setelah perusahaan mengalami penurunan penjualan produk secara bertahap. Sebagai langkah antisipasi awal, perusahaan menjalankan berbagai program komunikasi pemasaran yang lebih berfokus ke kalangan muda, termasuk anak-anak. Mereka berusaha mengenalkan produk kepada konsumen generasi berikutnya dan berharap regenerasi konsumen ini bisa berjalan dengan baik. Sebetulnya, hal ini dapat maksimal apabila perusahaan sudah sejak lama menengarai perubahan perilaku konsumen dan melakukan pemantauan secara berkala. Terima kasih telah menonton!